Hai Ultima games Indonesia disini kali ini kita bakalan narasin lagi main yaitu story of session a wonderful life nya ya teman-teman Oke langsung aja kita mulai disini ya teman-teman Oke ya teman-teman yang suka dengan game survival 8 word RPG dan yang lain-lain mau untuk subscribe like dan komennya karena subscribe itu gratis ya teman-teman Oke kita nonton TV TV nya belum di setel setel nih Oke ada cuaca Oke hujan katanya ya ada acara mancing mania Oke mantap kita ngaca dulu ya temen-temennya karena kita itu ganteng ya oke mantap dan di kita ini adalah tanggal 6 ya summer Oke seperti biasa kita bakalan melakukan rutinitas sehari-hari udah panen lagi ini mantap panen raya terus ya ini pisang dan juga apa sih namanya oran atau jeruk ya teman-teman ya Oke ya gua panen dulu dan gua skip aja ya yuk let's go to the go 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 Oke teman-teman ini dia si kambing kita sudah sampai kita bakalan bacain ya namain yaitu eh B3 ini yang ketiga ya ya kalau kenapa kalau kita apa kita beli tambing lagi karena kita membutuhkan woolnya ya fullnya itu sangat mahal teman-teman jadi kita membutuhkan kambing lagi supaya woolnya banyak ya dan kita urus kita urus setiap hari dia bakalan ngasilin wool yang sangat banyak ya 3000 bayangkan 3000-6000 ya nampaknya takakura udah pulang ke 5000 nice Oke ya teman-teman sekarang ada di hari ketujuh summer ya teman-teman dan disini aku bagiin tips buat kaliannya supaya cepat kaya yaitu menanam ini ya menanam apa ini namanya banana atau pisang ya teman-teman setelah sudah berbuah biarkan dia terjatuh ya teman-teman dan kita ambilin dari bawah kemudian kita jangan dulu dijual ya jangan dulu dijual pisangnya kita masukin ke sit marker ya teman-teman kemudian jadi bibit setelah jadi bibit teman-teman kita jual si bibit tersebut oke dah berapa harganya ya teman-teman disini harga banana seed adalah 140 satu bijinya ya sedangkan pisangnya doang adalah 105 artinya worth it bibit jadi kita jual bibit dan juga banana kalau ada ya jadi begitulah ya kan biasanya kalau tiga pohon itu menghasilkan 24 banana ya kan 24 banana jadi 48 sheet 48 itu kita jual semua kesini temen-temen jadi kaya raya loh Iya jadi kaya raya jadi banyak sekali duit ya satu kit ini 140 ingat ingat itu 140 dikali 48 jadi berapa duit tuh ya oke oke kita lanjutin lagi gua bakalan keliling-keliling dan ngasih-ngasih barang kesukaan warga ya teman-temannya di sini kita lihat patokannya Cecilia masih belum puas dengan eh kedekatan kita Molly juga belum Nami Lumina sudah puas dengan pendekatan kita matni si mamat juga belum ya si rock juga belum dekat sama kita Gustava juga masih banyak ya ternyata ya Iya jadi kita dekat-dekatin aja ya teman-teman yuk let's go to the go 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 oke di sini ada cutscene si Gustava ya teman-teman nih kita berada di rumah dia sedang kebingungan benar mandir ah apa rencana hari ini ya ampun dia kan cuman main gitar doang ya pakai rencana loh ya kita tanya hei surayem dia ngajak jalan teman-teman oke oke nampaknya bener ya tadi jawaban jawabannya bener eh I love it oke dia juga senang eh apa ini musik to my art apa please no yang atas karya oke dia mulai menggitar dan bernyanyi tentang tanaman-tanaman ya oke jadi seperti itu cutscene nya ya oke gua bakalan bagi-bagiin hadiah dulu ya yuk let's go oke teman-teman di sini kita memiliki quest yaitu dari pertama Gustava dia pengennya susu dan di hadiahi sepaturnip kemudian ada Naomi dia pengennya ikan ikan apa aja ya dan di hadiahkan herb oke ya di sini ada Gustava kita masuk jadi ya Halo Bro request-annya nih Bang dia pengennya susukan kita kasih susu seker satu biji jangan lupa bang hadiahnya please ya oke mantap kita dapat bibit gratis cu mantap kan kita cari sinami Halo Bang ya ampun si angkoh ini sukanya rumah ini susu susu yang kita bikin ya kita kasih susu itu kemudian kita kasih susu ini juga dan kita kasih bunga teman-teman karena dia juga suka bunga semakin kita banyak dan semakin kita ajak bicara dia bakalan suka ke kita dan mengasih ngasih apa nama item yang langka kita kita ke kamar Nami ini ya Nah ini dia Nami Halo Nami Whatsapp ini ada request-annya kan eh ikan nah ini ikan gede nih oke dan ini hadiahnya oke terima kasih Nami dan bonusnya kita kasih patung patung yang action video figure ya Naruto oke mantap dan satu lagi milk oke teman-teman di sini ada cutscene si Daryl ya ada cutscene apa dia udah ngasih kita sheet marker dan sekarang ada cutscene lagi akhirnya finally finally katanya akhirnya datang dulu juga apa nih bos hmm katanya oh ternyata mau apa mau mau katanya apa yang terjadi nah dia nyeritain tentang energi solar system dan di kampung ini adalah kita memerlukan sinaran cahaya katanya dan dia butuh energi dari cahaya tersebut maksudnya cahaya matahari mungkin ya bagus katanya ini jenius oke kamu sangat beruntung sekali temanku katanya kamu berada di sini katanya inilah sebuah kajaiban apa sih eh jadi apa dia ya ah oke kita pilih yang bawah ya aku yakin ini baik-baik aja waduh ngebul ah apa ini katanya ah something not right katanya sesuatu nggak bener nih meledak yuk ah eh eh mati listrik dia ya ampun kayaknya gagal ya oke dan tiba-tiba kita keluar ya teman-temannya kayaknya eksperimen gagal dia masuk lagi coba ada lagi nggak oke teman-teman sekarang ada di hari ke-8 ya teman-teman yaitu hari datangnya van teman-teman siapkan barang-barang semua yang akan di kita jual ya teman-teman dan siapkan duit yang banyak buat beli barang-barang di van ya teman-teman oke ya kita keluar oke kita bakalan rutinitas seperti biasa ya teman-teman yaitu menyiram tanaman oke kita siram-siram ingat ya teman-teman kalau menyiram tanaman itu harus pertama ya supaya nggak kering ini juga ini sudah panen kah oh belum ya gue kira udah panen oke teman-teman disini pan sudah buka kita lihat dia jual apa oke disini jual upgrade-an ya teman-teman jadi disini upgrade peralatan kita itu beli ya disini ada pacul arit kemudian water again penyiram tanaman wajib ya kita beli aja maka penyiram tanaman kita ditukar dengan yang warna coklat alias copper oke kita beli beli lagi disini ada pencukur ada ini juga ya oke beli semua deh kita bakalan beli semua karena duit kita sudah cukup ya kemarin dapat Rp10.000 kemudian dapat Rp12.000 total berapa tuh ya dari mana bang duitnya dari hasil ini panen kemudian dari cukur-cukur ya dari cukur-cukur domba jadi bulu domba itu sangat berguna disini ya teman-temannya dibandingkan dengan susu emang sih tiga tiga hari ya tiga hari sekali baru panen tapi hasilnya worth it ya kalau yang yang biasa itu 300 eh 303.000 ya saya wool biasa wool biasa 3000 kalau yang wool apa namanya emas 6000 ya ini juga sih gampang juga ngurusinnya gitu kan tinggal sikat sama tanya doang gitu kan langsung dapat hati ya hati yang suci untuk domba ya kayaknya kita lihat disini kita mau jual apa nggak ada deh nggak jual Oke nice eh satu lagi dia jualan apa coba Oh nggak ada ya ini obat-obatannya ya ampun gue nggak mau minum obat ngapok pahit obatnya pahit banget Oke ya teman-teman kita sekarang bakalan ngasih-ngasih dulu keliling ya teman-teman Oke ya diopkan aja ya teman-teman Oke ya teman-teman sampai disini aja dulu video kita kali ini yang suka dengan video ini mohon untuk subscribe like dan komen ya karena subscribe itu gratis ya teman-teman Oke sampai jumpa di video game selanjutnya so bye 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 bye